dengan harapan kalau kita pangkas daerah sini tunas ini bisa gede dan tunas yang lainnya juga bisa berkembang jadi daunnya bakalan lebih banyak karena banyak ranting terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kita jemur indigo peranya sampai kering terima kasih 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 Sudah kita potong-potong pakai gunting next kita giling terjadian tepung kita gunain mesin rakitan dari bahan gerinda bekasnya kita kasih mata pisau luar dari gergaji gergaji bekas yang dibentuk pilih pisau sistemnya sangat simple ke semakin lama giling daun indigo vera dan ranting ini maka akan semakin lembut untuk tepungnya yang minimal tiga menit atau lima menit ya udah jadi tepung yuk kita coba bikin kita campurin antara ranting dan tepung terima kasih selamat menikmati 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 like, comment, share and subscribe subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati